Kita ke informasi lainnya Pemirsa, seorang ibu tersangka kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri di Bekasi, Jawa Barat masih menjalani proses pemeriksaan psikologis. Tersangka kini harus dirawat di rumah sakit karena membentur-benturkan kepalanya ke tembok saat di ruang tahanan polisi. Tim psikolog Polres Bekasi masih melakukan proses pemeriksaan psikologi tersangka kasus kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka saat ini harus dirawat di rumah sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus menyampaikan tersangka dirawat karena membenturkan kepalanya ke tembok dalam proses penahanan. Tersangka memang ditahan terpisah dari tahanan wanita lainnya dengan alasan tersangka SNF ini terindikasi skizofrenia. Tersangka sudah dilakukan penahanan akan tetapi pada saat dilakukan penahanan tersangka membenturkan kepalanya ke tembok. Kemudian penanganannya selanjutnya hasil koordinasi dengan dokter psikiater wassakit Bayangkara Keramat Jati agar tersangka dibawa ke RS Bayangkara Keramat Jati. Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi bersama Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat telah menyerahkan adik korban pembunuhan ke ayah kandung dan pihak keluarga. Sebelumnya adik korban yang berusia 1 tahun 7 bulan dibawa ke rumah aman karena mengalami trauma. Ia sempat melihat kondisi kakaknya bersimbah darah dibunuh oleh sang ibu. Sebelumnya warga digegerkan oleh kabar ditemukannya seorang bocah berusia 5 tahun tewas bersimbah darah di rumahnya. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di klaster Burgundy Komplek Perumahan Sumarekon Bekasi Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat. Korban berinisial AAMS 5 tahun diduga dibunuh oleh SNF 26 tahun ibu kandungnya sendiri. Jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman keranji Bekasi Barat Kota Bekasi. Pemakaman AAMS dilakukan pada Jumat petang menjelang maghrib. Sejumlah keluarga turut menghadiri pemakaman proses pemakaman turut didampingi pihak kepolisian. Dari Bekasi Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan.